Dengar-dengar Pak Ahmad Ali Oke, denganku semua Kapan lagi kita kerjain bos? Ini salat ya Salatullah 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 Rasulillah Salatullah Salatullah Al-Azim Al-Azim Nah, berapa nilainnya? Tidaknya 909 Karena waktu itu saya kecil suaranya Karena dia yang indah Semoga malu dengan saya Kalau saya kasih gini sedikit Nanti dikasihkan juga uang Pani, saya ke Pakasan itu Kadang-kala semalam dua ceramah Jadi ceramah pertama selesai Saya buru-buru naik ubi Kejar sama paniknya Kerburu-buruoggoth Kerburu-buru 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 Kerburu Kerburu-buru Kerburu-krik Tergamuk Yang mleka Keburu-buru Surah dan dapat dipilih begitu saya suka masalahkan apa yang saya suka sesungguh dengan cara terima kasih terima kasih terima kasih Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi atas peristiwa yang mulia ini Dan sekaligus harapan bagi kita semua, PR kita, apabila kita sudah melihat Oma rumah Hikmo Sadia mendiri anak-anaknya, mudah-mudahan kita semua bisa mendiri anak-anak kita di dalam jambah Sehingga mereka bisa menjadi orang, dan kata kuncinya, Bapak-Ibu sekalian, kata kuncinya adalah pendidikan Tanpa pendidikan yang baik, jangan harap anak-anak kita punya masa depan yang baik Betul? Pendidikan dimulai dengan pendidikan akidahnya, imannya, islamnya Sehingga nanti menjadi pribadi yang memiliki akar fondasi islaman yang kuat Akhlak yang mulia, sehingga dia menjadi pribadi yang kedatangannya dicintai oleh sesama Itu fondasi, iman, islam, akhlak ini fondasi Lalu ketika itu sudah, tambahkan kompetensi, kemampuan Kemampuan berpikir, kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bisa bekerja sama Kemampuan untuk bisa membaca peluang, kemampuan itu ditambahkan Ditambah lagi ke terampilan, terampil kulit tangguh Kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik Punya moral yang baik Tapi juga punya kemampuan kerja yang baik Kita tidak ingin anaknya jujur, tapi males Betul tidak? Tapi kita juga tidak ingin orangnya pekerja keras, kulit tangguh, tapi culas Tapi culas, tidak ingin kita ingin ada kombinasi yang baik Dan mulainya dari mana? Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati kemampuan dalam keadaan beratama Islam Ayat ini hampir jubat dibacakan Hal diulang-ulang kepada desa, pasti mempunyai penting Ayat ini diulang kejubat, pasti ayat ini penting Jangan kamu mati Berarti kau yang mati yang mati Tidak kau mati ya Berarti mati kau mau Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati Orang kaya, mati Orang miskin, mati Raja-raja, mati Rakyat biasa, mati Jangan kamu mati Semua mati Orang kaya, mati Orang miskin, mati Raja-raja, mati Rakyat biasa, mati Capres, mati Dia tahu semua mati Berarti bukan masalah itu mati Masalahnya bukan mati Mau atau tidak, pasti mati Berarti yang menjadi masalah Ila wa'antum muslimun Kecuali Berarti yang menjadi masalah bukan mati Yang menjadi masalah Ila wa'antum muslimun Kecuali mati dalam keadaan beragama Islam Ayat ini seolah-olah Allah berpesan kepada kita Hei Das'ad Hati-hati Ahmad Amin Hati-hati Hati-hati Kau aku mengapu Islam Tapi belum tentu mati Dalam keadaan Islam Adakah orang Islam mati Banyak Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati Dalam keadaan mawok Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mencuri Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan selingkuh Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk Amin Tapi yang bisa membuat kalian mati kami Kutbi Adil Haram Suka memakan barang haram Suka di antaranya Menerima sarangan pajar dalam bulu Kau teguk tangan Bapak Ibu semua pelakunya Bapak Ibu kalau menolak Rp300.000 Miskin? Miskin? Bapak Bapak Ibu kalau menerima akuan Rp300.000 Kaya? Tidak Tidak Tapi yang pasti Rp300.000 kau tolak oleh orang baik Menentukan masa depan Bapak Ibu semua Tadi toh dari bandara Kaya tak berasa di atas kapal laut Bikin orang jalan Pada di sini Ada perusahaan besar Mengerti? Di sini ada nikah Kalau paniat tidak memilih pemimpin yang baik Nikah mungkin bawa ke luar negeri Kau jadi kelampuran Itu makanya Yang kau pilih karena sobo Yang kau pilih karena kau sama orang Jawa Kalau kau pilih karena sama-sama orang Jawa Tapan kami orang putus jantungnya Pupin? Jangan Mother Man Man Jan Enjoy Mat Tain Eh eh pernah rasakan minyak goreng gila pernah banyaknya sawit di Indonesia pernah rasakan susah beras tidak ada kebupati di Indonesia tidak ada sawahnya tapi kenapa tidak bersispanan itu menunjukkan ada yang salah mengelola negara kita bisa menolak serangan pajar bisa menolak soko bisa menerima soko bisa menerima soko bisa ya Allah mereka berjanji tidak menerima soko di depan para habaik ini kalau mereka ikan janji buat dirinya susah punya aku saudara-saudaraku biarlah kita menterak-menterak tapi kita punya harga diri biarlah kita kerja jual bensin kotoran di timur jalan tapi orang tidak bisa memilih kita dengan hubiah nah daripada kau sudah menterak-menterak miskin jelek miskin buah-buah 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 saatnya kita menentukan arah perjalanan bangsa dihapus disang wanitir kamu bertanya Muhammad SAW wahai mereka apakah kau mampu mencatat air ketika hujan iya ku catat yang jatuh di gunung ku catat yang jatuh di laut ku catat yang jatuh di darat semua aku catat kaksa tetes pun yang tidak aku catat makanya aku sibuk dengan jadi kuningnya baik ya Muhammad ada satu yang tidak bisa aku catat, kenapa bisa lebih banyak yang lari daripada apa gerangan ketika umatku berkumpul di satu tempat lalu mereka bersalawat barang-barang kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu orang masuk syurga Bapak Ibu sekalian bukan karena tidak ada dosa kalau orang masuk syurga tidak ada dosa maka tidak ada isi syurga kecuali Muhammad SAW mana ada orang tidak ada dosanya ini bukan-bukan penuh dosa dan kenapa orang masuk syurga ditumbang pahalanya kebaikannya ditimbang keburukannya ternyata timbang punya timbang lebih banyak pahala kebaikannya daripada keburukannya meskipun selisihnya 0,1% yang pun lagi anggap ini selisih berpupres bugat di NK NK juga susah sih dan kenapa orang masuk syurga timbang pahala kebaikan timbang keburukan ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada kebukannya maka saya mengajak kita semua untuk bersalah bisa? 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 bisa bisa kita tandingkan lagi mana lagi kencang suaranya makmak dengan bapak-bapak bapak-bapak dia yang merasa jadi setelah laki-laki dia dulu ini makmak dulu jadi ras terkuat dulu habisnya sudah dikasih Allah jatil cantuk dia kasih tipis lagi selamat menikmati ala yasin milenya 9,5 ilmu-ibu diam bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki harus selawat jangan mempermanukan jenis kelamin kita bos salatullah salamullah ala Tuhan rasulullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin kita dengar yang diatas kita dengar bapak presiden kita dengar dengan Pak Ahmad Ali oke denganku semua kawal lagi kita berjaini bos salatullah ala yasin asulillah salamullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin berapa nilainya nilainya? nilainya 99 karena waktu itu saya kekecil suaranya karena dia yang undangan sama ada dengan saya kalau saya kasihnya sedikit nanti dikasihkan juga hukum kalau ini saya di lakasan itu kadangkala semalam gue ceramah jadi ceramah pertama selesai saya buru-buru naik ulu dikejar sama panikya dia buru-buru ustadu dia buru-buru ustadu dia cari klopi begitu dia kasih keluar angklok langsung ke sambat sudah itu saya urut di klopi sehari angklokian tadi langsung tidak dapat dipilih begitu saya buka masalah kasi apa yang kasih kasus mengacara bahagia 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 ini